Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Baru Masyai, Baru Kiai Dari Komite Khitoh Nahutul Ulama 1926 Juga para narasumber yang luar biasa Bung Said Didu Kemudian tadi ada Pak Rizal Ramli Ada Pak Batu Hazir ya Saya kira dalam kesempatan ini tadi Semua sudah diuraikan sebenarnya ya Permasalahan-permasalahan sudah disampaikan Dengan tuntas oleh beliau-beliunya Dan ada sedikit tambahan Yang mungkin saya sampaikan sebelum nanti Gua Saam akan menutup ini Dengan menyampaikan pernyataan sikap Atas rencana pemerintah untuk Menerapkan kebijakan Pengenaan pajak pertambahan nilai ya Pada beberapa Bahan pokok dan juga Jasa termasuk pendidikan dan sebagainya Yang pertama adalah Adanya pajak yang kemudian Semakin lama ini Semakin intensif di Apa namanya Dikenakan oleh Pemerintah kepada rakyat ini Sebenarnya menunjukkan Inilah Sebenarnya Hasil dari penerapan Ekonomi kapitalisme liberal Kalau bahasanya bangsa itu adalah Tadi Ekonomi yang dikuasai oleh para cukong Negeri para cukong Nah Disitulah pada kemudian Para Pemilik kapital tadi Begitu Leluasanya dia kemudian Menguasai seluruh Semi-semi kehidupan Semi-semi ekonomi kita Dan memang Salah satu Yang ibaratnya Kalau di dalam Kalau kita mempelajari Sistem ekonomi itu Dalam sistem ekonomi kapitalis Maka peran pajak itu Ibaratnya seperti Aliran darah Kalau darah ini berhenti Maka Mati pula itu Sistem ekonomi kapitalis ini Nah oleh karena itu Kenapa kemudian Pemerintah ketika ada Defisit anggaran Ketika ingin Kemudian Meningkatkan Pendapatan Itu selalu kemudian Yang di Kulak-kulik adalah Bagaimana kemudian Bisa mendapatannya Dari pajak Karena strukturnya Juga seperti itu ya Pajak sangat dominan Di dalam APBN kita Mungkin tadi Bang Rizal Ramli Atau yang lain Buat Basir ya Yang tahu persis ini Anatominya Sudah menguraikan Panjang dan lebar Tapi Sekali lagi adalah Inilah sebenarnya Buah Atau pangkal Atau ya hasil Dari terterapannya Sistem ekonomi kapitalis Yang kemudian Menghasilkan Kesengsaraan Dan penderitaan rakyat Bagaimana kemudian Kondisi rakyat Yang sudah demikian Payahnya Kondisi covid Yang masih Juga belum reda Dan negara Tidak malah hadir Untuk memudahkan Atau meringankan Bukan penderitaan Tapi justru Kemudian hadir Untuk menghadirkan Penderitaan-penderitaan Yang baru Nah Yang kedua Lantas bagaimana Kemudian Solusi yang bisa Kita tempuh Selain tadi yang mungkin Dihuraikan oleh Para Para Pakar Para narasumber Dan juga Tadi ada Yaitu Amrin Yang sudah Menguraikan juga Jadi Menurut saya Inilah Sebenarnya Momentum yang tepat Untuk kita Sama-sama Mengevaluasi Apakah memang Kiranya Kita ini Akan tetap Ada di dalam Koridor Sistem ekonomi Kapitalisme liberal Atau mencoba Menggeser ini Mengganti Sistem ekonomi Yang Kapitalisme liberal Dengan Dengan Sistem ekonomi Yang lain Kita mengenal Adanya sistem Ekonomi Islam Nah Kenapa Kemudian Kita Tidak berani Mencoba Menerapkan Sistem ekonomi Islam Ini Padahal jelas Bahwa Pada Kurun waktu Yang kurang lebih 13 abad Sistem ekonomi Inilah yang Kemudian Diterapkan Di dalam Peradaban Peradaban Pendahulu kita Dan Sepanjang Peradaban 13 abad Itu Sistem ekonomi Ini Terbukti Relatif Aman Dari Berbagai Krisis Dan ini Berbeda sama sekali Dengan sistem Ekonomi Kapitalis Yang Selalu Menghadirkan Krisis Demi krisis Tahun 98 Ada krisis 2008 Ada krisis Kemungkinan Beberapa tahun Kedepan Juga akan Ada krisis Terlebih Kalau kemudian Pandemi Ini Tidak Bisa Diselesaikan Maka Krisis Itu Sudah Pasti Akan Di depan Mata Karena itu Saya kira Kita perlu Terobosan Terobosan Yang memang Tidak hanya Terobosan Biasa Tapi memang Lompatan Terobosan Yang itu Extraordinary Terobosan Yang tidak Linear Tapi terobosan Yang Kemudian Bentuknya Itu Lompatan Kalau ada Orang Mengatakan Ada Berpikir Out of the box Maka inilah Mungkin yang Saatnya kita Mengambil Keputusan Itu Saya kira Para Masyai Dari Komite Khitoh Nah Al-Ulama Suga Aktif Melakukan Kajian-kajian Tentang Kelayakan Sistem Ekonomi Islam Untuk Menggantikan Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal Ini Dan Kita tentu Meyakini Sebagai umat Islam Bahwa Kalau Kemudian Kita Mengambil Sesuatu Itu Dari Apa Yang telah Diturunkan Oleh Allah Dan Dibawa Oleh Rasulnya Maka Disitu Akan Ada Kemaslah Hatan Jadi Menurut Saya Kenapa Kemudian Kita Tidak Mencoba Mengajak Seluruh Komponen Umat Ini Komponen Anak Bangsa Ini Untuk Ya Yang kita Rame-rame Meninggalkan Mencampakkan Ekonomi Kapitalisme Liberal Yang jelas Setelah Memberikan Atau Menghadirkan Kejaliman Demi Kejaliman Kesusahan Demi Kesusahan Terusakan Demi Terusakan Ini Kemudian Mari kita Kembali Kepada Keharifaan Sistem Ekonomi Islam Yang itu Kita yakini Akan Lebih Adil Akan Lebih Stabil Dan Tentu Akan Membawa Keberkahan Jauh Jauh Dari Kemudat Tapi Akan Membawa Kemanfaatan Dunia Walakhirah Saya kira Singkatnya Begitu Saya Selamat Karena Ini Sudah Tadi ya Sudah Mungkin Sudah Malam Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih